itu jadinya kan, tiba-tiba kok jadi bego semua tuh kan, jadi tolong tadi, jadi banal, jadi dangkal jadi saya mengucapkan selamat pada Saudara Kaisang karena berhasil untuk memperhatikan bagaimana satu komunitas yang dibangun berdasarkan ideologi berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kemudahan itu, akhirnya berantakan, hanya dalam suatu malam PSI berubah menjadi semacam ya dagelang sebut Kaisang pengharap jadi ketumbak musibah untuk PSI kenapa ya? dilansir dari hobs.id baru-baru ini nama Kaisang pengharap sedang jadi sorotan usai terpilih jadi ketumbak PSI Partai Solidaritas Indonesia ditunjuknya Kaisang pengharap menjadi ketua umum PSI membuat berbagai pihak terkejut kabar ini pun sampai kepada pengamat politik Rocky Gerung yang dikenal vokal terhadap politik tanair, Rocky Gerung menilai adanya Kaisang di PSI akan mengakibatkan musibah untuk partai tersebut untuk waktu yang lama menurut Rocky Gerung, sesuai Kaisang tak mengerti arti demokrasi di politik Indonesia ya, dalam jangka panjang pasti musibah ujarnya seperti dilansir hobs.id dari youtube Rocky Gerung karena Pak Jokowi kan libialiti juga dalam politik Indonesia karena tidak mengerti demokrasi sampingnya Rocky menilai jika PSI seperti situasi tersebut pasalnya itu bisa dinilai berbahaya lantaran partai akan dipahami sebagai agen Jokowi atau agen oligarki itu yang seharusnya dimengerti oleh PSI tetapi dalam perkembangan saya tidak melihat di kursus itu katanya ini yang berbahaya karena partai itu menjadi eksklusif dan hanya dimengerti ini hanya agen Jokowi ini hanya agen oligarki sambungnya tidak hanya itu saja ia juga mengatakan bertemu dengan milenial yang melihat jika PSI buta huruf mengenai itu